Setelah diisi dengan selai nanas dan dibentuk bulat Sekarang kita membentuk telinga dari piginya Setelah telinga terbentuk, sekarang kita bentuk hidungnya Lubangi hidungnya dengan menggunakan tusuk gigi seperti ini Agak dalam supaya ketika kita panggang, bentuk hidungnya masih utuh Nah untuk matanya bisa digunakan wijen hitam Jadi tergantung letak wijennya itu, itu yang menentukan wajah dari piginya ya Jadi bisa diletakkan lurus atau melintang atau miring, jadi terserah Ini adonannya kita pipikan, kemudian masukkan selai yang sudah dibulatkan dan tutup Abaikan jempol-jempolnya ya, karena jarinya jempol semua nih Bulatkan untuk membentuk kepala dari piginya Oke kepalanya sudah terbentuk, sekarang kita mau membentuk telinganya Kita pasang kiri dan kanan Sedikit ditekan-tekan ya, supaya tidak lepas Dan saatnya kita pasang hidungnya Tusuk lagi dengan tusuk gigi dan memutar Supaya lubangnya itu tetap kokoh Pasang matanya dengan wijen hitam Supaya tidak lepas, boleh ditekan juga ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga tutorial ini boleh membantu!